Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Tentang PPG dalam jabatan Atau pendidikan profesi guru dalam jabatan Dimana PPG dalam jabatan ini tentu Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Bila ingin menjadi peserta Saya bacakan edaran Atau surat dari Dirjen GTK Tertanggal 27 Mei 2023 yang ditunjukkan kepada Satu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Di seluruh Indonesia Saya bacakan inti-intinya ya bahwa Syarat-syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan itu ada di sini ya Perhatikan di nomor satu Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Terdaftar pada pokok pendidikan, kementerian, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi Jadi harus masuk dapodik Ini syarat utamanya harus masuk dapodik Bagaimanapun kalau tidak masuk dapodik Tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan Yang kedua ini yang penting Terdata sebagai sasaran Peserta seleksi, administrasi, PPG, dan jabatan Yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal GTK Jadi walaupun sudah masuk dapodik Tetapi jika tidak menjadi sasaran Maka tentu tidak bisa menjadi peserta Nah Apa indikator sebagai sasaran Nanti silakan dicek di SIM PKB Kalau Anda diundang untuk mengikuti seleksi administrasi PPG Maka Anda menjadi sasaran Ini memang tidak semua ya Tidak semua menjadi sasaran Maka silakan dicek Barangkali nanti di SIM PKB Anda itu terdaftar Sebagai undangan untuk mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan Yang C Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUB PTK Jadi Harus ini mempunyai NUB PTK Sebagai Tanda bahwa Anda itu adalah pendidik Kemudian yang D Masih aktif sebagai guru Atau guru yang diberitukan sebagai kepala sekolah E C Sehat jasman dan rohani F Berkelaukan baik Dan G Berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 Nah berikutnya Ini ya yang nomor 2 Calon peserta nanti dibedakan menjadi 2 Yaitu kategori A dan kategori B Kategori A dan kategori B Dimana kategori A ini sebanyak 352.668 orang Kemudian yang kategori B ini adalah 564.387 Jadi Lebih dari 900 ribu sasaran ya Ya hampir 1 juta sasaran ini Jadi Kalau nanti Anda mendapat undangan Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya Karena tidak semua mendapat undangan Nanti kalau Anda dapat undangan Silahkan dipenuhi seleksi mentirasinya Kalau belum, kalau sudah Maka tinggal seleksi tulis Nah kalau seleksi tulis Nanti silahkan Pelajari materi-materi ujian Biar Anda lolos Sebagai peserta Oke sasaran A ini seperti apa Kategori A Yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Administrasi pada tahun 2022 Jadi pada tahun 2022 Jadi pada tahun 2022 itu ada guru yang sudah dinyatakan Lolos administrasi Lolos seleksi Tapi ketika seleksi ujian tulis itu tidak lolos Kemudian yang kategori B ini yaitu Guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi Administrasi sebanyak 564.387 Jadi ini yang belum mengikuti seleksi sama sekali Pada tahun 2022 Jadi saya tegaskan kategori A ini Dulu tahun 2022 sudah pernah lulus seleksi Administrasi tapi tidak lulus Ketika seleksi ujian tulis Nah yang B ini sama sekali belum pernah mengikuti seleksi Nah disini dijelaskan di poin 3 Bagi guru sasaran kategori A Tidak perlu mengikuti seleksi Administrasi pada tahun 2023 Guru sasaran kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi Karena ada perubahan nomenklatur Bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 Nanti perubahan nomenklatur nanti bisa dilihat di Lampiran nomor 2 Ini perhatikan ini batasnya untuk update Perubahan nomenklatur ini tanggal 10 sampai tanggal 15 Juni 2023 Yang nomor 4 Bagi guru sasaran kategori B Wajib mengikuti seleksi Administrasi mulai tanggal 30 Mei Jadi ini perhatikan mulai tanggal 30 Mei sebentar lagi Ini sudah tanggal 29 Dari ini Sebagaimana informasi dan jadwal pada Lampiran 3 Nanti jadwal ini bisa dilihat di lampiran 3 Dan tabir Linearitas pada lampiran 4 Persyaratan admintersi agak diunggah melalui laman HTTPSPPG.kemedikbud.go.id Menggunakan akun SIMPKB masing-masing Oke kita lihat lampiran-lampiran yang ada di surat edaran dirjen GTK ini ya Ini lampiran 1 ini Lampiran 1 ini berisi rekapitulasi jumlah sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 per provinsi Dari Aceh Kemudian Bali sampai Dengan provinsi yang paling akhir Yaitu 38 provinsi sejumlah 352.668 Kemudian untuk kategori B Ini juga ditulis di sasaran-sasaran Termasuk jumlah per provinsi Nah kemudian lampiran 2 ini informasi jadwal Bidang studi PPG sasaran kategori A PPG dalam jabatan tahun 2023 Yang tadi disini ada perubahan nomenklatur ya Contoh kalau dulu misalkan nomor 2 Nama bidang studinya adalah teknik geomatika dan geospasial Nah sekarang menjadi teknik geospasial Nanti silakan di update yang lulus tahun 2022 secara administrasi Nah kemudian teknik mesin misalkan tidak ada perubahan ya Misalkan yang ini nomor 6 Dulu yang namanya teknik grafika Sekarang tidak ada lagi teknik grafika yang ada sekarang adalah desain komunikasi visual Ini harus disesuaikan bagi kategori A yang lulus administrasi tahun 2022 Sekarang kita akan melanjutkan dan menyesuaikan nomenklatur bidang studi Nah sekarang kita lihat lampiran 3 Nah lampiran 3 ini informasi jadwal Seleksi administrasi kategori B PPG dalam jabatan tahun 2023 Nah ini silakan nanti dipelajari sendiri Syarat-syarat administrasi ya Tidak saya bacakan Nanti silakan dicari edaran ini di internet Atau dimanapun tinggal Anda pelajari sendiri Nah ini jadwal yang perlu diperhatikan ya Pendaftaran atau pengajuan berkas ini 30 Mei sampai 11 Juni Perhatikan Perbaikan berkas 12 sampai 28 Juni 2023 Verifikasi invalidasi petugas 12 Juni sampai 1 Juli 2023 Dan pengumuman hasil tanggal 5 Juli tahun 2023 Nah lampiran 4 Nah ini linearitasnya yang perlu diperhatikan ya Ini yang perlu diperhatikan Jangan sampai nanti salah dalam hal linear Linearitas Sehingga nanti memungkinkan Anda tidak lulus Bila tidak linear dengan ijasa Oke sampai disini Kita bakas tentang edaran dirijan GTK Tentang PPG dalam jabatan tahun 2023 Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati